Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para kepowers selamat datang di channel kalian harus tahu beragam informasi akan disampaikan secara singkat padat dan jelas Oke langsung saja kita ke informasinya dalam agama Islam seluruh umat diajarkan untuk saling menjaga dan berperilaku baik terhadap semua makhluk ciptaannya tak hanya pada manusia tetapi juga kepada hewan sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis buhori barang siapa menyayangi meskipun terhadap hewan kesembelihan miscaya Allah akan merahmatinya pada hari kiamat hadis riwayat buhori salah satu hewan yang menjadi istimewa dalam Islam adalah kucing hal ini lantaran kucing merupakan hewan peliharaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat beliau sayangi jika anak menyukai hewan berbulu yang mengemaskan ini ternyata ada pahala dan keutamaan jika anak merawat dan memelihara kucing sebagaimana Rasulullah melakukan pada semua kucingnya dilansir dari webpopmama.com terdapat beberapa keutamaan dan pahala memelihara kucing diantaranya sebagai berikut number one mendapat rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala seperti hadis buhori yang sudah disebutkan sebelumnya maka barang siapa yang menyayangi dan memelihara hewan termasuk kucing niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmatinya pada hari kiamat nanti jadi jangan memarahi anak jika mereka bermain dan merawat kucing ya number two diampuni dosa-dosanya seorang wanita pelacur melihat seekor anjing di atas sumur dan hampir mati karena kehausan lalu wanita itu melepas sepatunya diikatnya dengan kerudungnya dan diambilnya air dari sumur lalu diminumkan ke anjing itu dengan perbuatannya itu dosanya diampuni hadis riwayat buhori dalam potongan hadis di atas dimaksudkan jika seseorang memelihara dengan sepenuh hati hewan seperti kucing maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya karena telah merawat dan mencintai hewan-hewan tersebut number three sedekah untuknya ketika anak meminta untuk memelihara kucing ini sama juga dengan mengajarkan anak bersedekah untuk dirinya sebab ketika memelihara hewan maka kita akan memberinya makan minum serta merawatnya penuh kasih sayang sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis buhori dan muslim pada setiap sedekah terhadap makhluk yang memiliki hati jantung yang basah hidup akan mendapatkan pahala kebaikan seorang muslim yang menanam tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang kemudian dimakan oleh burung-burung manusia atau binatang maka baginya sebagai sedekah hadis riwayat buhori dan muslim number four melati anak anak berempati memelihara kucing juga bisa menjadi latihan berempati pada anak-anak di masa pertumbuhannya hal ini lantaran anak akan merasa harus memberikan kasih sayang serta merawat kucing tersebut agar senantiasa tercukupi kebutuhannya number five mendapat ampun dan ridha Allah subhanahuwata'ala dijelaskan oleh Syekh dokter Muhammad Lukman dalam syarahnya di kitab ada bulmufrod setiap muslim memang dianjurkan untuk selalu berbuat baik pada semua hewan terutama kucing ini agar kelak orang tersebut mendapat ampunan dan juga ridha dari Allah subhanahuwata'ala number six timbangan untuk hari kiamat sebagaimana dijelaskan pada poin-poin sebelumnya selain untuk sedekah tentunya sedekah tersebut akan menjadi timbangan bagi anak pada hari akhir kelak sebab seseorang yang memelihar kucing atau hewan lainnya dengan sepenuh hati serta meyakini akan kebaikan yang diberikan Allah subhanahuwata'ala maka kebaikan yang sudah diberikan kepada hewan tersebut seperti memberi makan membersihkan kotorannya itu semua akan ditimbang sebagai kebaikan di hari akhir itu dia keutaman dan pahala merawat kucing dengan sepenuh hati terima kasih sudah mampir di channel kalian harus tahu sampai jumpa kembali di video selanjutnya setiap ilmu yang kalian dapat akan menjadi penyelamat di kemudian hari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati